Intro Selain menu all you can eat, disini juga ada menu ala cart. Makanya aku dan Dimas masih penasaran banget sama makanan yang ada disini. Aku mau cobain maguro ramen, crispy tuna sushi roll, sama yakitori. Ui ui ui, let's go kita lihat proses pembuatannya. Makanan Jepang gak pernah lepas dengan yang namanya sushi. Dan disini ada berbagai macam sushi guys. Khususnya yang aku dan Dimas pesen ini nih, ada crispy tuna sushi roll. Yang nasi, seaweed dicetak di dalam roller bambu dan diberikan sayuran yang lengkap termasuk salad dan juga timun. Daging tuna yang udah di grill dan lumaran mayonaise siap guys untuk digulung susinya. Gulungan sushi diolesin sama kuning telur dan dibalurkan tepung roti. Sushinya siap guys untuk digoreng kurang lebih selama 7 menit. Kalau udah matang, dipotong kecil-kecil dan diplating di piring dengan taburan bubuk wijen yang melimpa ruah. Wah, 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 sate khas Jepang namanya yakitori terkenal banget. Untuk prosesnya sendiri, campuran dari tumisan bawang putih, daging ayam, dan bumbu yelah siap. Baru dimasak. Kalau dirasakan sudah matang, langsung aja dibolak-balik. Tusukkan ayamnya sama daun bawang. Baru deh di grill sebentar, karena dagingnya sendiri juga udah matang lho. Taburkan biji wijen yang banyak supaya mempercantik yakitorinya. Hei! Teman-teman bikin lapar masih di Q Bites Kebayoran Baru. Dan sekarang aku dan Mike lagi mau cobain makanan-makanan Jepang minil lainnya. Karena disini ternyata gak cuma ada bakar-bakaran aja seperti yang tadi udah kita review. Tapi ini juga ada ramen maguro. Tomaguro itu adalah tuna, ikan tuna, yang kemudian di grill. Dan pakein mie ramen dan kuahnya yang bener-bener kantol dan memuncah banget. Kita cobain langsung kali ya. Yoi, lihat tuh guys. Kuahnya nyeluruh banget guys. Menyempurnakan hariku kan. Let's go. Bumbu ramennya aduh menyatu banget guys. Guri dan kuahnya bener-bener sedek banget. Guys, surprisingly ternyata di dalam kuah ramen ini terdapat lada hitamnya juga. Ada black pepper-nya ya. Jadi dia terpahnya berasa ya. Bener. Dan ademen spiritnya dari cabai, juga ada cabai creamy jatuhnya ya. Mereka sih ngasih kita pilihan potongan rabbit lagi. Untuk orang-orang yang memang lebih suka pedas. Lebih pedas gitu bisa dipakein dengan cabai potong rabbit. Tapi as for me, menurutku ini udah satu kesatuan yang potent. Jadi aku gak mau ganggu gugat lagi. Jadi menurutku ini udah oke banget rasanya. Nah, aku mau sebut kuah-kuahnya guys. Aduh, ini betul banget. Wow. Kuahnya yang gurih ini melengkapi ramennya banget loh. Kayaknya ini cuacanya kan juga di Jakarta lagi banyak banget hujan-hujan. Curah hujan juga meningkat ya guys. Saatnya untuk kita punya tempat pilihan baru. Makan kuah-kuah aneh-aneh. Ya, karena ini paling cocok kalau di Jakarta lagi. Kuahnya itu gurih. Creamy. Pedas. Wah, kenapa tokan cabai rawit? Jok, ikan tuna itu kan sebutnya dagingnya merah. Jadi rasa itu kayak daging, guys. Kayak daging sapi. Tapi dia kayak ada, bisa cenderung sedikit. Jadi cocok banget dimakan pakai ramen ini dengan kuahnya yang gurih. Dan juga ada rasa ikan tunanya yang juga ciri hasil dintik. Menurutku ya, ini otentik Jepanis banget. Karena biasanya kan memang, kalau ini kan biasanya ayam. Nah, mereka memberikan si ikan ini. Jadi menurutku ini salah satu, ya. Sesuatu yang berbeda. SONGIlin malакatam dan 100 kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.